Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh Leo ya, Sun, Moon, dan Rising, untuk reading dari tanggal 29 Juli sampai dengan 4 Agustus 2024. Oke, reading kali ini sempat-sempat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, jadi untuk reading kali ini, aku akan menarik 4 kartu saja ya, untuk bagian kehidupan, terus untuk karir dan bisnis, untuk bagian keuangan, dan segi asmaramu. Oke, teman-teman langsung kita mulai saja untuk reading kali ini. Oke, sebentar. Oke. Oke. Oke, Leo, langsung kita mulai ya. Yang pertama, untuk bagian kehidupan kalian secara umum, minggu ini kartunya 5 tongkat ya, 5 of ones, yang melambangkan sebuah bentuk dilema batin, ataupun konflik batin ya. Jadi bisa dikatakan secara umum ya, minggu ini memang ada yang masih mengalami semacam dilema batin, Leo ya. Mungkin dilema tersebut sebenarnya sudah kamu alami akhir-akhir nih, dan energinya itu mungkin masih terbawa sedikit ke dalam minggu ini, Leo ya. Jadi coba untuk lebih bersabar lagi. Jadi memang ada upaya juga ya, untuk mencari jalan keluar, untuk menyelesaikan sumber dilema tersebut. Jadi kira-kira dilema apa yang sedang kamu hadapi, Leo ya. Misalnya mungkin ada yang masih mengalami dilema dalam keluarga, dilema soal pekerjaan, soal keuangan, ya. Mungkin dilema dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi coba untuk lebih semangat lagi ya, khususnya dalam minggu ini. Bagian lain jangan lupa, kartunya 5 tongkat juga melembangkan argumen ya, ataupun perdebatan. Jadi entah kenapa memang ada semacam argumen yang akan kamu hadapi dengan seseorang ya. Jadi tiba-tiba mungkin ada semacam kesalahpahaman kecil ya, ataupun perdebatan yang akan kamu alami dengan orang lain. Jadi perlu memang untuk lebih hati-hati dan bersabar ya, perlu untuk lebih hati-hati ketika berkomunikasi dengan siapapun, untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, nantinya dalam minggu ini ya. 5 tongkat. Oke, sekarang kita lihat untuk kondisi karir dan bisnis kalian, kartunya Night of Pentacles. Jadi bisa disimpulkan, minggu ini akan bergerak dengan pelan-pelan saja. Mungkin lagi pelan-pelan untuk bekerja, pelan-pelan untuk menjalankan bisnis ya, pelan-pelan untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor ya, sambil apa? Sambil menyusun rencana secara detail terlebih dahulu. Jadi bagi kamu yang lagi punya target minggu ini, disarankan memang jangan buru-buru. Jadi silahkan gunakan waktu untuk menyusun rencana ulangmu, susun kembali rencana secara detail, sebelum bergerak maju ke depan. Soalnya memang energinya agak melampat Leo untuk minggu ini ya. Jadi memang ada pergerakan lambat gitu, selangkah demi selangkah untuk mengejar target dalam pekerjaan dan bisnis yang sedang kamu kerjakan selama ini ya. Night of Pentacles. Oke, sekarang kita lihat untuk kondisi keuangan kalian. Kartunya di Empress ya. Oke, kartu di Empress melambangkan upaya untuk lebih menjaga dan merawat ya, kondisi tertentu. Jadi memang bisa dikatakan kanju lagi mencoba untuk menjaga kondisi keuangan Leo ya. Mungkin lagi mencoba untuk menjaga pengeluaran kalian ya, agar lebih stabil ke depannya. Bagian lain jangan lupa, kartu di Empress juga melambangkan abundance ya, ataupun kelimpahan. Jadi tidak menutup kemungkinan, justru ada yang akan menikmati semacam kelimpahan materi untuk minggu ini ya. Cukup bagus kok energinya ya. Jadi kondisi keuangan memang akan terasa lebih lancar ya, nantinya dalam minggu ini ya di Empress. Oke, sekarang kita lihat untuk kisah semaramu ya, kartunya 6 tongkat yang melembangkan sebuah perhatian, ataupun dukungan. Jadi bisa disimpulkan untuk minggu ini, kartu lagi mencoba ya, untuk memberikan perhatian kepada seseorang. Ya, bisa juga terbalik energinya, justru kamu yang akan menerima semacam perhatian, dan dukungan dari orang yang kamu cintai. Ya, ini berlaku untuk single dan couple. Ya, misalnya mungkin ada yang lagi mencoba ya, untuk lebih care, lebih peduli dengan pasanganmu. Mungkin lagi diam-diam memperhatikan seseorang dari kejauhan. Ya, jadi memang ada upaya untuk memberikan perhatian kepada dia. Bisa juga terbalik energinya, justru kamu yang akan menerima, ya perhatian dari orang yang kamu sukai untuk minggu ini ya. Cukup bagus energinya ya. Oke, jadi secara umum ya, dengan kartu 5 tongkat untuk kehidupan kalian, bisa dikatakan memang ada upaya ya, untuk mencari jalan keluar, untuk menyelesaikan sumber dilema batin yang pernah kamu alami selama ini. Ya, jadi coba untuk lebih semangat dan selalu bersabar ya. Oke, teman-teman, kalian sekitar dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.